Selamat pagi pemirsa hidup sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Reni Tarli dan juga rekan saya Dr. Haikal Hai Dr. Haikal, udah hari kelima puasa nih Betul, dan tadi ya itu penting banget tuh Iya, apa tuh? Karena sebelum kita minum, kita mesti denger azan dulu Itu tahapannya, satu beduk dulu ya azan dulu ya Terus bubukalah dengan yang manis, meskipun yang manis belum tentu sayang Pembukaan yang romantis dari Dr. Haikal ya Tapi yang namanya berbuka puasa itu penting banget ya Kadang-kadang ada yang kalap banget, lapar banget Langsung makannya makan yang banyak gitu ya Langsung makan berat, tiba-tiba perutnya sakit Tiba-tiba jadinya gak taraweh, jadinya gak lemes banget dan sebagainya gitu ya Tentunya kita pengennya fit selama bulan Ramadan ini Supaya ibadah kita semakin maksimal, bener gak tuh Dr. Haikal? Dan bagaimana nih kalau kita buka puasanya atau saunya mengkonsumsi bahan herbal? Iya bener banget, karena kan banyak banget ya cara-cara supaya kita itu bisa tetap fit selama puasa ya kan Nah salah satunya banyak nih yang sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi herbal gitu kan Tapi nanti pada saat puasa gimana ya cara mengkonsumsinya? Nah kita akan simak bagaimana herbal untuk buasa ya Tapi kita lihat dulu tayangannya berikut ini Menjalankan ibadah puasa tentu identik berbuka dengan mengkonsumsi minuman dingin yang menyegarkan Untuk melepaskan rasa dahaga Begitu pun dengan menu sahur yang selalu menyajikan hidangan berat seperti karbohidrat hingga protein Namun pemirsa jangan lupa untuk konsumsi minuman herbal ya Yang ternyata sangat bermanfaat baik bagi kesehatan anda loh Selain konsumsi makanan yang bergizi dan menyehatkan Anda bisa mengkonsumsi minuman racikan herbal yang berbahan alami Saat menjalankan ibadah puasa Sebab konsumsi minuman herbal nyatanya juga bisa menjaga imunitas tubuh manusia Beragam jenis herbal yang ada di Indonesia bisa kita konsumsi Mulai dari kunyit hingga temulawak Yang bisa anda minum di waktu berbuka ataupun sahur Namun benarkah minuman herbal bisa menjaga imunitas seseorang? Jenis herbal apa saja kah yang cocok untuk dikonsumsi saat bulan ramadhan? Hidup sehat akan menjelaskan secara tuntas bersama dokter di studio Nah itu tadi ya Minuman herbal apa saja yang bantu meningkatkan daya tahan tubuh ketika puasa Di terakhir kita sudah ada dokter Yanti Maharani, dokter ahli herbal Halo dokter, selamat pagi Pagi, selamat berpuasa Alhamdulillah puasa Dan kalau ada turianti ya tercium tuh aroma herbalnya Oh iya Nah gak itu karena gini udah ada tersedia Nah ini banyak sekali nih fakta mitos yang beredar mengenai herbal nih dok Yang pertama konsumsi herbal saat sahur ini ternyata dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh saat masa Ini fakta atau mitos? Fakta Wow, herbal apa nih dok? Ada beberapa herbal diantara yang kita mau buat nih namanya turmeric latte Ada kunyit ya dan juga ada susu juga nanti Nah herbal-herbal ini bisa meningkatkan memodulasi sistem imun Dr. Heikal, Dr. Arlene Hanya saja memang belum ada penelitian yang khusus herbal yang digunakan pada saat puasa Tapi secara umum faktanya herbal seperti kunyit ini memiliki aktivitas dan kandungan antioksidan yang tinggi Sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh ketika berpuasa Puasanya aja bikin meningkatkan daya tahan tubuh betul ya menurut penelitian Apalagi ditambahkan bahan-bahan alami yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga Jadi makin strong dok ya, makin strong jadinya nih Misal satu istiarkan untuk kita tetap fit selama berpuasa Nah ini tapi herbalnya apa nih dok? Kan herbal banyak nih, apa nih yang kita bisa bikin? Nah contohnya ketika mau saur nih, enaknya kan yang anget-anget ya Betul Saya mau bikin turmeric latte namanya Apa dok? Turmeric itu dari kunyit Kunyit Iya, kita bikin kunyit tapi mudah Jadi hanya menggunakan bubuk kunyit seperti ini Langsung kita buka, kita buat ya Oke langsung kita buat nih ya Nah ini persiapannya kalau misalnya kita mau saur ya dok? Iya betul Kita butuh air anget nih dokter Haikal Boleh nyalakan dulu air Oke saya nyalakan dok ya Nah ini ngomongin soal kunyit nih dok Ini ada juga nih fakta mitos sih mengenai kunyit nih Katanya nih kunyit dapat membuat lambung lebih nyaman saat puasa Nah kalau dikonsumsi saat saur dok? Iya Iya Oke Fakta atau mitos dok? Betul Jadi kunyit itu sebetulnya memiliki antioksidan yang tinggi untuk melapasi rambungnya Hanya saja belum ada penelitian yang membuktikan bahwa kunyit ini bisa digunakan pada saat puasa membuat kita nyaman gitu Jadi perlu penelitian lebih lanjut lagi Oke Oh gitu ya Jadi ternyata kunyit nih Apalagi ini katanya kan kunyit bisa meningkatkan nafsu makan Nanti kalau misalnya kita makannya pas saur gimana tuh dok? Yusuf pas kan? Karena kalau pas lagi saur kan makannya lagi enggak nafsu kan? Oh iya bener-bener Jadi pakai kunyit jadi minapsu makan Oke kita bikin ya namanya surmu liklate 3 sendok ini kurang lebih 15 gram 15 gram kunyit 5 gram kunyit ya kita tambahkan air hangat Kita tunggu air hangatnya Nah nyala dok Angatnya sedang dihangatkan Mulai agak suam-suam segukuh ya biar lebih mudah gitu Untuk kita tuangkan Tadi ini berapa ini dok? Berapa sendok dok? 3 sendok kurang lebih 15 gram 3 sendok teh 3 sendok teh Oke Nah ini kita berikan air panas dok? Iya air panas atau hangat sekitar 90 derajat ya 90 derajat Oh oke oke Kunyit ini mengandung kurkumin dokter Arlin Sehingga kurkumin ini memang memiliki khasiat untuk diantaranya anti peradangan Kemudian juga memodulasi sistem imun atau meregulasi sistem imun Itu yang kita akan dapatkan dari Oke ini masih menunggu airnya nih ya Iya Masih menunggu airnya Nah nanti setelah airnya hangat Bahannya apa aja nih dok? Selain kunyit dok? Iya nanti kita tambahkan setelah diaduk dulu ya Oh oke Ini sudah hangat sih dok Sudah hangat dok? Sangat hatiku dok? Oke 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 Hati-hati Cukup? Iya cukup Kita hanya untuk mengaduk si bubuk kunyit ini saja Iya Nah setelah itu kita tambahkan fresh milk Susu segar ya Biasanya anak-anak suka ya Betul Sehingga mudah-mudahan dengan ditambahkan kunyit ini Lalu fresh milk anak-anak suka gitu ya Jadi juga bisa menambah protein dok ya? Iya betul Tambahan asupan protein Kurang lebih 200 mil atau 1 cangkir susu segar ya Oke Yang plain Dok kalau kunyit kan mungkin rasanya kan gak manis dok ya Boleh gak kalau misalnya inisiatif nih diganti dengan susu kental manis dok? Iya Kurang baik ya Karena justru akan semakin banyak gulanya Atau gulanya gula aren gitu dok? Boleh gula aren lebih nikmat ya Madu gitu juga Nah saya mau mencontohkan dengan madu nih Karena madu juga bisa untuk meningkatkan daya tan tubuh Iya Dan juga sunah ya tentunya minum madu Nah ini sudah tersampur nih Antara susu sama kunyit Sebetulnya kalau punya folder mix di rumah Bisa dibuihkan dulu susunya Terus kemudian dicampurkan ke dalam air kunyit tadi Sehingga akan menimbulkan sensasi yang lebih enak ya diminum Kita tambahkan madu ya Mau mencicipi jangan kuasa Hampir aja Kebiasaan ya kalau lagi bikin ramuan herbal Jadi gak bisa dicicip Tersampurkan ke dalam air kunyitnya dok ya Iya betul Oke Tambahkan madu 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 ya Madu ya Wow Wow Lalu tambahkan juga bubuk kayu manis juga boleh dok Bubuk kayu manis ya Dikasih dengan bubuk kayu manis Bubuk kayu manis Cukupnya aja ya Iya Dikit aja Cukupnya dok ya Jadi ini menambah aroma kayu Ini rasanya manis dan namanya Cina Oh puasa boleh Kalau dicium-cium aja boleh kan gak ini ya Turmeric latte Enggak batal ya Enak sekali kalau diminum ketika sedang sahur Ini kita minum setelah atau sebelum makan nih dok Pas sahur Iya itu diminum ketika sudah sahur Terus kita sebagai dessert gitu boleh Oh sebagai dessert ya Oh ini sebenarnya Ini baunya sih Keliatannya manis sih Ya pasti bau kunyit ya Iya iya Pasti bau kunyit Tapi kayaknya ini Ini kelihatannya sih Cina Keliatannya terciumnya sih manis nih Kayaknya Ini buat orang-orang yang Apalagi yang minum manis Iya Ganti kopi dok Kalau misalkan tidak Suka dengan kopi ketika pagi-pagi Bisa diganti dengan Turmeric latte ini Oke Nah ini hasilnya apa nih dok Kalau misalnya buat Apa kita minum rutin gitu Misalnya ini boleh diminum rutin Boleh-boleh minum rutin Jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh Mengurangi peradangan Terutama kalau misalkan kita puasa Biasanya ya peradangan kita rasakan panas dalam Betul Gejala-gejala panas dalam Ini sangat membantu Kemudian juga sebagai antibakteri juga dok Puas Ini lagi di Hidup Sehat Pemirsa masih membahas mengenai herbal untuk puasa saat sahur dan juga berbuka Nah tadi kita udah bikin saat sahur ya Nah sekarang kita akan bikin nih menu minuman herbal yang dapat dikonsumsi saat buka puasa Silahkan dok Masih bersama dokter Yanti Gimana nih dok? Kita mau bikin yang namanya lemon ginger cooler Lemon ginger cooler Ini namanya udah keren ya Lemon jahe dingin ya? Iya Oke deh kakak Seperti biasa kan kalau buka puasa pengen yang seger-seger Betul Nah daripada minum sirup yang macam-macam Mendingan coba deh Ada loh bahan herbal yang bisa berhasil juga Selain menambah kesegaran Jahe kita akan bikin menjadi sebuah minuman dengan cara direbus ya Nah ini ngomongin soal jahe nih dok Ini banyak juga fakta nomitos yang beredar Katanya jahe ini aman untuk dikonsumsi saat perut kosong ataupun sebelum makan Ini fakta atau mitos? Fakta Fakta Jadi aman dok ya? Tapi kan namanya pedes bukan sih dok Iya jadi jahe ini justru ketika diminum Itu dia akan mengaktifkan enzim-enzim pencernaan Oke Kemudian ketika kita minumnya juga akan menimbulkan antiradang Sehingga ketika kita misalkan ya punya masalah gitu Di pencernaan itu akan sangat Jadi banyak penelitian yang membuktikan kok Kalau ternyata konsumsi jahe itu bisa untuk mengkonsumsi Dikonsumsi dalam keadaan perut kosong Dengan catatan tidak memiliki riwayat GERD atau sakit lambung Jadi kalau ada sakit mat atau GERD tetap konsumsinya setelah makan dok ya? Iya betul Iya oke Nah gimana nih caranya nih dok? Membuat lemon ginger cooler Cooler Jadi mahal nih kalau di hotel ya? Gimana nih dok? Padahal ini bahan ada di dapur Betul Gimana dok? Kita perlukan satu jempol jahe sekitaran 5 cm nih Saya sudah geprek dan iris-iris Kemudian nanti masukkan ke dalam air yang sudah mulai mendidih Atau sekitar 90 derajat ya Ini sudah mau mendidih ya Kita masukkan Jadi masukkan berapa banyak nih dok? Satu juruwas jarari atau sekitar 5 cm lah Dan jahenya dikupas dulu dok? Iya jahenya dikupas Oke kita tutup dulu ya Iya Oke Terus kemudian nanti kita akan tambahkan dengan rempah-rempah yang lainnya Oke Nah ini ngomongin soal herbal-herbal ini dok Kalau misalnya nih kita belum pernah minum herbal sebelum puasa gitu ya Terus saat puasa kita mau nih mencoba nih supaya tubuh kita menjadi lebih fit gitu Nah itu ada gak sih dok tahapannya atau mungkin oh satu hari satu gelas dulu atau apa gimana tuh dok? Iya boleh ya kita coba dulu bertahap Karena ada beberapa orang yang sensitif nih lambungnya terutama ya ketika minum herbal kok malah perih kok malah mulas Nah itu juga harus diwaspadai sehingga penting kalau kita mencoba dulu kemudian lihat reaksinya Kalau misalkan tetap nyaman tidak masalah Oke Dan ini lemon dok ya Oke nah ini ada lemon Katanya dok lemon ini dapat menjaga tubuh dari obesitas dan menurunkan kolesterol Ini fakta atau mitos? Iya itu fakta Fakta Nah ini kenapa tuh dok? Jadi menurut sebuah studi preklinis ternyata produk lemon fermentasi ya itu terbukti bisa mengurangi obesitas Dengan cara dia memetabolisme, apa namanya, meregulasi metabolisme repeat Kemudian juga dia bisa meningkatkan dari mikrobiota usus Oh apakah ini yang bikin lemon dijadikan sebagai perisa dari sabu cuci piring ya? Iya ya karena kan itu lemak semua gitu ya dok ya Masuk 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 Udah gitu dia mengangkat kalau di iklan-iklan terus artinya kayaknya mengangkat semuanya Mengangkat lemak dan kotoran ya Apakah itu yang berdiri dalam tubuh kita dok? Kalau gitu kita kalau makan harus Jadi memang penelitian seperti itu Jadi bisa direkomendasikan untuk mengurangi ya Mengurangi obesitas Tentu saja dengan tetap memperhatikan pola makan yang tepat Betul, betul, betul Pola aktivitas yang seimbang juga Kapan dok dicampur lemongnya? Sekarang kita saring dulu nih jahenya ya Saring ya Ini aromanya apa? Aromanya jahe dong Boleh bantu dok? Oke dok, saya bantu dok ya Pakai centong Boleh Ini centong namanya kan ya? Iya Nah ini juga diminumnya pada saat berbuka puasan ya dok ya? Iya betul Katanya tadi cool Oh ini hot dok Nanti tambahkan air es Kita perlu untuk mengekstrak dulu nih kandungan dari jahe Karena jahe ini punya yang namanya syagaolnya dok Syagaol 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 itu anti-implamasi yang kuat Atau anti-peradangan yang kuat Cukup dok? Iya cukup ya Oke Nah abis itu kemudian baru dimasukin lemonnya dok? Lemonnya Iya betul Lemonnya mau berapa sendok? Lemonnya dua sendok aja dok Apakah semakin sendoknya banyak makin tuh untuk buat wadahnya? Makin kempas memakai Tapi hati-hati karena tetap aja untuk yang menderita sakit lambung Kita akan meningkatkan asam lambung ya Tuh Kita tambah Terus iya sakit mah iya Dok Ini diminum segera saat beduk gitu azan maghrib boleh? Kerasan dong? Itu tadi kalau untuk menderita mah dan juga gerd itu hindari pada perut kosong saat mengkonsumsinya Dan tentu hindari dikonsumsi sebelum azan maghrib Betul sekali Betul sekali Nggak tapi maksud saya kalau kita normal-normal aja nih dok Kan biasanya kan kita buka puasa pakai apa sih? Teh manis gitu ya Masa teh manis terus kita ganti dengan ini boleh dok? Boleh Boleh ya dok ya Diganti dengan lemon ginger cooler Nah ini dia kayu manisnya Kayu manis kita culupkan saja Tunggu sampai sekitar 30 menit Jadi dibikinnya sebelum azan Diminuhnya setelah azan Apa dok manfaat dari keluan sini? Iya kenapa harus pakai kayu manis ini dok? Apakah untuk sedupan dok? Selain manis terlihat Jadi tadi kita tahu ya kalau habis buka Biasanya kita maunya yang goreng-gorengan Yang berlemak, bersantan Dan ternyata menurut sebuah penelitian Penggunaan dari teh kayu manis seperti ini Akan mengurangi lonjakan gula darah Pada saat kita makan makanan yang berlemak dan berkarbohidrat tinggi Jadi pengurangan dari lonjakan gula darah Hasiat dari teh kayu manis ini Dok ini kan tadi namanya lemon ginger cooler Berarti dimasukin dulu ke kulkas Boleh atau juga ditambahkan dengan air air Tapi tetap sama hasiatnya ya? Atau ditambah es batu boleh dok? Iya maksudnya es batu dan air es ya Itu pasangan yang serasi Jadi berarti sama satu lagi nih dok Biasanya kan ibu-ibu suka mempersiapkan buka puasa Itu kurang lebih misalnya jam 5 gitu ya Nah ini boleh dibiarin itu berapa lama di suhu ruangan? Di suhu ruangan bisa sampai 3-4 jam ya Selama rasanya tidak berubah, tidak masalah Kalau misalkan untuk esokan harinya silahkan taruh di kulkas Dr. Haika sebetulnya lebih bagus lagi manfaatnya kalau ditambahkan sari kurma nih Atau sirup kurma Oh sirup kurma Sekaligus juga untuk menambah rasa manis Kalau misalkan yang penyuka manis ya Kalau misalkan tidak suka manis boleh hanya minum seperti ini Ini ada sari kurma nih Bisa ditambahkan Dok sama satu lagi nih dok Ini kembali lagi pertanyaan ibu-ibu ya Kalau misalnya kita bikin ini kan dokter bikinnya satu gelas gitu kan Tapi kalau misalnya kita bikinnya langsung nih satu botol Satu galam Nah itu boleh gak dok? Jadi buat besokannya gitu kita tuang lagi Satu lembangan dok Jangan dong Jangan gitu ya Jadi mungkin sekitar 2-3 hari gitu kita masaknya satu kali Boleh ya dok ya? Boleh-boleh Itu tadi bisa disimpan di dalam kulkas ya Tidak akan merusak nutrisinya atau gizinya ya? Tidak Asal jangan dipanaskan lagi Oh tidak boleh dipanaskan lagi ya Oke Ini kan dicampur dengan madu dok ya Ini bukan madu sari kurma Oh sari kurma maaf ya Dan itu kan manis dok ya? Iya manis Nah ini dok Kalau kita membahas herbal itu kan cukup banyak dicampur ditambahkan madu Kemudian sari kurma ya Nah apakah dengan konsumsi herbal itu membantu untuk menstabilkan gula darah? Karena kalau kita buka puasa itu selalu konsumsi air manis Pak Petomitos Ya Tadi ternyata sudah terbukti ada pengujiannya Kalau misalkan kita mengkonsumsi teh seperti kayu manis Ataupun teh hijau bisa Karena teh hijau mengandung katekin ya Dan dia bisa mereduksi gula darah Nah kalau misalkan di penelitian itu disebutkan ada yang mengkonsumsi hanya air putih saja Setelah memakan makanan yang berlemak dan berkarbohidrat tinggi Dan ada yang mengkonsumsi teh kayu manis dan teh hijau Ternyata lonjakan gula darahnya pada yang mengkonsumsi teh hijau Tidak setinggi yang mengkonsumsi hanya air putih saja Jadi memang membantu Membantu Tapi tetap saja jangan mentang-mentang ada yang bisa mengurangi ya Gula darah gitu Makannya semaunya gitu Tetap saja harus dengan penuh kesadaran Iya betul-betul ya tetap mindful ya Jadi memang herbal ini sangat bermanfaat ya Saat dikonsumsi ketika puasa Karena membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh Dan membuat tubuh fit saat puasa Thank you dok untuk informasinya Sama-sama Terima kasih banyak dokter Nah setelah ini nih Udah jam segini Ada yang mau kepasan ya Udah jam segini Ini saya udah harus ini nih Belanja bahan makanan Buat sahur Buat buka puasa Sama buat lebaran sekalian Tapi pertanyaannya Ke pasarnya kapan nih ya Kok kayaknya sama orangnya tapi agak-agak beda ya Enggak itu sama aja Nah nanti ya sesaat lagi temenin saya ke pasar Kita bakalan cari-cari nih Bahan makanan ya kan Untuk kita buka puasa Sama buat kita apa tadi Sahur Sampai lebaran Sampai lebaran ya Bagusnya kayak gimana sih bahan makanan itu Yang seger Cara pilihnya gimana Sama dokter Arli Sesaat lagi nih ya Yuk temenin kita ke pasar